Salam Bapak Ibu Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Salam Salam Bagaimana kabarnya luar biasa amin Amin Saya percaya setiap kita semuanya luar biasa amin Karena Tuhan senantiasa memberikan sukacita kepada kita amin Amin Baik Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita rindu untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi amin Amin Raporan yang percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita mulai lambaikan tangannya amin Amin Haleluya Mari kita angkat pujian kita Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita Sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan dan masukku Yang gunung batu Yang bersama tangku Hanya padamu hatiku percaya Kau lah menara Gunung beranjang Namun kasih setia Tak berhenti Tak berhenti Kita percaya Kau lah menara Dan kata berhenti Namun kasih setia Tak berhenti Tak berhenti Kasih setia Tak berhenti 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 Tuhan Tuhan Tak berhenti 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 Tapi Tak berhenti Tak berhenti Tak berhenti Tuhan, ya benar, kami memerlukan engkau, Yesus, dan engkau yang ubahkan, dan engkau yang ubahkan, air mataku, jadi lembah yang bermatah air, sebab itu kumpang muji-Mu, kumpang muji-Mu, mengkawal aku, mulutku kan selalu muji-Mu, dan tangan tangan sempat-Mu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan, bagi sebab itu kumpang muji-Mu, kumpang muji-Mu, mengkawal aku, mulutku kan selalu muji-Mu, dan tangan tangan sempat-Mu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan, bagi sebab itu kumpang muji-Mu, tiada yang dapat memisahkan, Yesus kemuliaan, aku dari kasih-Mu, Yesus hanya dalam namamu, ku tentukan, tiada yang dapat memisahkanku, Amen, aku dari kasih-Mu, Yesus hanya dalam namamu, sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkanku, tiada yang dapat memisahkanku, aku dari kasih-Mu, Yesus hanya dalam namamu, ku tentukan kuatku, Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Amen, lihatlah ya Tuhan, tangan tangan kami yang terangkan, kami memuji-Mu, kawal kami, biarlah setiap mulut kami, Yesus hanya dalam namamu, Yesus kemuliaan, sebab itu ku memuji-Mu Tuhan, Yesus kemuliaan, haleluh Yesus kemuliaan, haleluh Yesus, haleluh Yesus, mulutku kan selalu ku cuju, Dan mengatakan sembahmu, tinggikan namamu Yesus kemuliaan bagi Yesus kemuliaan Yesus kemuliaan bagi Yesus kemuliaan bagimu Yesus kemuliaan bagimu Haleluya, segala pujian, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan, tiada yang dapat memisahkan kami dari kasihmu Kasihmu indah Tuhan, haleluya Ya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan Mari Bapak lebih dalam lagi kau tenggelamkan kami dalam hadiratmu Lebih lagi Tuhan, sehingga kami menikmati engkau di hadiratmu ya Tuhan Di gunung kudusmu ya Bapak Terima kasih Terima kasih Yesus Terima kasih Engkau lah kekuatan kami Biarlah setiap bulan kami memuji kebesaranmu ya Tuhan Terima kasih Yesus Saat ini kami rindu ya Tuhan, mendengarkan firmanmu ya Bapak Mari Tuhan, engkau mengurapi firmanmu ini Tuhan Yang disampaikan oleh habang, biar Tuhan yang berbicara melalui habangmu ini ya Tuhan Sehingga firmanmu ini bersungguh ya Tuhan memuatkan kami Memotivasi kami untuk kami semakin hari Semakin merindukan dan mencintai engkau ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kami rindu lebih lagi ya Tuhan Mari Bapak kami buka hati kami untuk firmanmu Berbicara lah ala roh kudus Kami siap untuk mendengarkan firmanmu Dan kami buka hati kami untuk firmanmu Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan Bersama-sama kita katakan Amen Haleluya Salam saudara yang dikasih Tuhan Salam sejahtera bagi kita semua Biarlah kasih Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita semua Dimanapun kita berada Amen Rendungan kita pada hari ini dari Yesaya 49 Ayat 16 firman Tuhan Lihat Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Saudara yang dikasih Tuhan Kita sering mendengar berita yang begitu memprihatinkan Dimana seorang ibu tega membuang bayinya sendiri Seorang ayah atau ibu menganiaya anak atau sebaliknya Ini keadaan yang terjadi di dunia ini sekarang saudara Tidak ada seorang pun yang dapat menemukan kasih yang sejati dan yang sempurna di dunia ini Sampai kapanpun Saudara karena kasih yang kita miliki itu sangat terbatas Apalagi di hari-hari terakhir ini Kasih kebanyakan kita semakin dingin kepada sesama kita Sehingga banyak diantara kita yang mengalami luka batin Karena mengalami krisis kasih Sering ditolak, disakiti, dihianati, ditelantarkan, dan lain sebagainya Sehingga tidak heran banyak orang mengatakan Tidak ada gunanya hidup di dunia ini Karena tidak ada yang mengasihi Saudara yang dikasihi Tuhan Adakah kita menyadari bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi kehidupan kita Sekalipun sekeliling kita tidak peduli dengan kehidupan kita Ada Yesus yang jauh lebih mengasihi kita Jauh lebih peduli yang tidak pernah lekang oleh waktu dan keadaan Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 49 Ayat 15 Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Dan Ibrani 13 ayat 5b berkata Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Saudaraku yang dikasihi Tuhan Oleh karena kasih Allah yang begitu besar Buat setiap kita Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya sendiri Saudara Sehingga apa? Sehingga Tuhan senantiasa selalu ingat kepada kita Pribadi lepas pribadi Amen Saudara yang dikasihi Tuhan Sekalipun kita saat ini sedang berada Di tengah-tengah dunia yang peduh dengan kejahatan Ketidakadilan dan lain sebagainya Janganlah hal ini membuat kita lemah Bahkan jauh dari Tuhan Namun sebaliknya saudara Biarlah kasih Kristus senantiasa Terus memenuhi hati dan kehidupan kita Amen Kehidupan kekristianan Bukanlah bebas dari masalah saudaraku Bukan Namun dengan adanya masalah yang kita alami Kita percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya Tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri Untuk bergumul menghadapi setiap masalah tersebut Amen Percayalah saudaraku Bahwa Tuhan pasti menyediakan jalan keluar yang terbaik Dan selalu tepat pada waktunya Bukan waktu kita Amen saudara Jangan takut saudara Jangan bimbang Jangan khawatir Akan pergumulan Yang dialami hari-hari terakhir ini Tuhan tidak akan pernah biarkan Setiap kita sendiri Menghadapinya Tuhan pasti Buka jalan Dan menyelesaikannya Tepat pada waktunya Tuhan Amen Mari kita berdoa Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Hati kami lipah dengan ucapan syukur Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami Kami boleh datang dalam hadiratmu yang kudus di altarmu Kami boleh mempersembahkan korban syukur kami yang terbaik buat engkau Bapak yang baik terima kasih kami boleh mendengarkan firmanmu ya Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Tak henti-hentinya Karena Tuhan melukiskan nama kami di telapak tanganmu ya Tuhan Engkau Bapak yang senantiasa mengingat akan kami Dimanapun kami berada Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa mengingat kami ya Tuhan Karena nama kami ada di telapak tanganmu ya Bapak Terima kasih buat kasih yang sejati Terima kasih buat kasih yang sempurna Yang Tuhan berikan atas setiap kami pribadi Lepas pribadi Sungguh Tuhan kami tidak dapat mengatakan dengan kata-kata kami Betapa besar, betapa dalam, betapa hebatnya engkau Allah kami yang hidup Dalam setiap kehidupan kami pribadi Lepas pribadi Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Allah Ruh Kudus Dan saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapak Biarlah Tuhan materaikan firmanmu dalam kehidupan kami Sehingga kami senantiasa bertumbuh, berakar Bahkan berbuah manis di hadapanmu ya Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Engkau memberkati seluruh umat-umatmu ya Tuhan Biarlah kiranya kasih, sukacita, damai, sejahtera Allah Itu mengalir, melimpah-limpah dalam kehidupan setiap umat-umatmu ya Bapak Dan biarlah sukacita yang daripada Allah Bapak itu Senantiasa mengalir, memenuhi setiap umat-umatmu dimanapun mereka berada Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan yang memberkati seluruh usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, studi Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, berhasil, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Tidak ada yang gagal Semuanya mengalami, membawa pulang berkas-berkas yang sudah Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan yang memberkati juga bangsa kami Tuhan memulihkan bangsa kami Tuhan mengampuni bangsa kami Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan Berkati juga ya Tuhan Pemimpin-pemimpin bangsa kami Mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat Kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan di bangsa ini Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Yesus Terima kasih Allah Kudus Tutup bungkus dengan kuasa darah Membetengi dengan api kudus Mesti semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna Dan Tuhan Engkau yang memberkati seluruh umat-umat Bapak yang memberkati ya Tuhan Saluran kotba pendeta bahkan GPAP ya English Service ini Tuhan Biarlah saluran ini membawa Setiap jiwa-jiwa Masuk dalam hadiratmu Mengalami perjumpaan pribadi dengan engkau Terima kasih Bapak Terima kasih Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darahmu PTG dengan api kudusmu Sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna Terima kasih Tuhan Terima kasih Ini doa kami dihadapanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Mari Bapak Ibu setiap kita yang diberkati Bersama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus Membekati Kati